1. Mengabulkan permohonan-pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan norma pasal 4. Setelah mengubah aturan batas usia Capres dan Cawapres, kini keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, kembali menimbulkan pro-kontra. Pasalnya, MK baru saja menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional pada Kamis 29 Februari 2024. Sebagai mana diketahui, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4% yang dimuat pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Perkara yang terdaftar dengan nomor 116 PU21 2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem Khairun Nisanur Agustiti dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmali Darti. Dalam putusannya, MK menghapus ketentuan ambang batas parlemen 4% karena tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Namun, penghapusan ambang batas parlemen 4% tersebut tidak berlaku untuk pemilu 2024. MK memerintahkan agar ambang batas parlemen tersebut diubah sebelum pelaksanaan pemilu 2029. MK pun menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang dengan memperhatikan 5 poin. Pertama, ambang batas parlemen harus didesain untuk digunakan secara berkelanjutan. Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR. Ketiga, perubahan ambang batas parlemen harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik keempat. Perubahan ambang batas parlemen telah selesai sebelum dimulainya tahap penyelenggaraan pemilu 2029. Kelima, perubahan ambang batas parlemen melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.